Banyak persahabatan terjadi karena satu kamar, ngobrol, gitu. Apa yang nggak ditahu oleh netizen Indonesia tentang Salma, menurut kamu? Salma itu sebenarnya... Oke, di antara 12 contestant atau grand final finalist lah ya, siapa yang paling dekat sama kamu? Aku paling dekat sama dua orang sih. Salma yang pertama, Sharla. Salma dan? Sharla. Ini paling dekat untuk dari segi, ini ya, semuanya sih, teman sharing. Kalau dari segi Salma, karena Salma memang satu kamar sama aku, mulai dari audisi Indonesian Idol. Dan dia juga udah tahu gimana buruknya aku tidur, gimana buruknya sifatku, maksudnya gimana kebiasaan aku yang mungkin... Mungkin kalau orang lain nggak bisa terima dengan kebiasaan aku, tapi dia bisa terima mungkin karena dia terbiasa satu kamar sama aku. Bahkan dia yang pertama tahu, Papa meninggal. Jadi, Papa meninggal, dia langsung peluk aku pada saat itu. Bahkan bilang, apa yang perlu aku bantu? Aku siapin koper kamu, biar kamu pulang ke Medan. Tapi pada saat itu dia juga buru-buru harus ke studio. Karena seluruh kontes Indonesia Idol harus ke studio pada saat itu. Nggak aku bisa sendiri. Dia melukai kamu bilang apa saat itu? Dia juga bingung harus buat apa. Kayak, aku yang harus aku lakuin. Aku susunin baju kamu. Kamu udah makan, aku ambil sarapan. Karena kan dia tahu aku nggak jadi makan. Gitu sih. Apalagi yang dari Salma ketika kamu pulang, dia nggak... Salma ini tahu peka dia bahwasannya, aku tuh nggak pengen dikasih ucapan bela sungkawa. Dan dia nggak pernah mengungkit hal itu. Itu hebatnya dia. Sedangkan kalau teman-teman yang lain, semangat. Semangat, semangat, semangat. Dia sampai sekarang nggak ngucapin. Bukan karena dia nggak mau ngucapin. Dia tahu, Novia nggak suka digituin. Yes, benar ya. Berarti dia, itulah ya sahabat ya. Kalau sahabat itu dia kepekaan ya. Iya, benar. Dia tahu sahabatnya itu seperti apa. Jadi dia nggak pernah kayak, begitu aku datang, dia langsung ngerang. Eh, udah datang kau, mama bata aku udah datang, udah makan. Dia langsung gituin. Langsung, udah datang kau mama bata aku gitu ya. Eh, makin gemuk kau ya. Tengok lengan kau itu udah berotot. Dia bilang gitu. Dia berusaha untuk kayak, ya nggak mau ngungkit hal itu. Dia tahu aku nggak akan suka dengan hal itu. Wow, iya benar ya. Berarti persahabatan itu juga ada di setiap musim ya. Kayak kita lagi sedih. Dia tahu memposisikan dirinya ya. Dia tahu kamu kayak gimana. Kita tuh sebenarnya suka jahil. Iya. Jahilin orang, kita nomor satu. Gangguin orang tidur, kita nomor satu gitu. Gangguin orang tidur maksudnya kalian ke kamarnya? Iya, kita suka gitu. Ada yang lagi tidur, gangguin yuk supaya nggak tidur gitu. Dan kita suka gangguin Charlotte tidur. Oh my goodness. Wow, ternyata kalian warawiri ya. Jahil banget kita, jahil banget. Pokoknya, kadang kita juga suka kayak jahilin kru. Hah? Berani kalian nggak jahilin kru indosan idol? Berani. Kalau aku sama Salma ya, memang sebar-bar itu. Ngapain jahilin kru-nya ngapain? Jahilin kru-nya kayak ngejek-ngejek aja gitu. Kadang kita main ludo gitu kan. Terus nanti yang kalah pesenin makan gitu. Terus kayak, iya lemah gitu aja kalah. Kita ngejek-ngejekin sampai kru-nya kesel sendiri. Eh kalian bukannya sama-sama jurusan musik juga ya, berdua ya? Iya. Tapi dia adek anakku. Dia kelahiran 2001. Oh, tapi dia udah lulus gara-gara itu ya kemarin ya? Untuk mata kuliah sih dia udah lulus. Ujian praktikum. Tapi bukan berarti dia udah lulus dari semua mata kuliah. Ada mata kuliah yang dia belum, nggak dilulusin. Kecuali yang bagian praktikumnya. Oke, biasanya para cewek-cewek kayak gigi itu apalagi yang diobrolin tentang apa? Curhat persahabatan? Curhat persahabatan. Sama. Keluarga. Asmara juga. Oh, asmara. Asmara. Tetep ya, biasanya cewek-cewek itu kalau udah soal asmara lupa waktu ya? Hebatnya kita sama Salmini, kalau cerita asmara justru nggak jadi itu, jadi lucu-lucuan gitu. Kalau ada cowok gitu kan. Masa sih cowok ini begini-begini? Kita jadi ini lucu-lucuan. Kita nggak pernah galau gara-gara soal asmara. Itu serunya aku sama Salma. Iya lah ya, kalian nggak galau. Justru kalian dikejar-kejar ya? Bukan, bukan gitu juga. Kita jadi ini tuh kayak ya bonus-bonus kehidupan aja. Di idol-idol itu kan banyak persahabatan terjadi karena satu kamar, ngobrol gitu. Apa yang nggak ditahu oleh netizen Indonesia tentang Salma menurut kamu? Salma itu sebenarnya susah tidur. Oh, kamu overthinking nggak? Bukan sih, dia susah banget untuk tidur. Makanya dia tuh suka begadang sih. Jadi makanya karena dia begadang itu nanti siangnya tidurnya di studio. Oh gitu? Iya, dia suka begadang. Kayaknya dia punya insomnia gitu kan, menurut aku ya. Karena bedanya kami, aku sekali letak dimana aja langsung tidur. Langsung tidur. Oh, kamu tuh intinya dimana aja langsung tidur. Langsung tidur. Gitu. Makanya dia kadang enak banget dia jadi kawiah kadangnya. Dimana-mana bisa tidur. Di toilet aja aku ketiduran. Kalau memang lagi pengen tidur. Anak tidur banget ya. Anak rubahan banget ini. Terus apa ya, Salma itu nggak suka drama. Oke, nggak suka acting-acting drama atau hal-hal yang di itulah ya. Pokoknya dia nggak suka drama maksudnya gini kayak, dia tuh kadang aku tuh kadang kesel banget sama dia. Aku kangen kali loh sama kamu aku bilang. Bisa nggak sih, saya nggak usah ngomong gitu. Gelip banget loh. Dia gitu, dia nggak suka yang, dia nggak suka puitis. Makanya kayak, oh yaudahlah sorry gitu. Kesel sendiri. Ih, bercondak, bercondak. Kau pula aja ngapain bilang-bilang kangen. Kan jadi aneh. Aku tuh kan, pokoknya kalau kangen pun kau nggak usah bilang-bilang lah gitu. Mungkin beda-beda ya cara orang bahasa cintanya gitu ya. Tapi itu aja sih. Untungnya kita bisa saling ngerti gitu. Dia teman-teman berarti dia juga teman berbagi cerita yang baik ya, dengerin ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau kita cerita itu lebih dia sih yang sering nanyain solusi ke aku. Tanyaan apa? Solusi. Misalnya? Misalnya dia ada masalah keluarga. Gimana ya nob? Gimana ya? Gini, 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 gini. Justru kalau dari segi sharingan kami, aku lebih sering menjadi pendengar. Oke. Tapi menurut kamu secara pribadi, pelajaran apa sih yang kamu dapatkan dari persahabatan. Gak boleh gambarin persahabatan seperti apa sih yang menurut kamu, selain mungkin kamu juga mengasah kemampuan menyanyi kamu kan, orang juga belajar persahabatan apa sih yang kalian dapatkan di sana. Persahabatan yang aku dapat itu kayak milikilah teman. Milikilah teman. Yes. Yang justru bisa nambah value kamu dalam hidup itu. Oke. Kayak bukan cuma teman-teman susah, senang. Tapi kayak kamu tau kalau kamu berteman sama dia ini ada goals yang bisa kamu capai. Betul. Gitu. Itu sih menurut aku ya selama di idol ya. Ada value dan goals. Ada dua berarti ya. Nilai seseorang yang membuat kamu jadi lebih baik. Nilai seseorang yang membuat kamu malah lebih termotivasi. Benar. Dan goalsnya mungkin sesuatu yang jelas ya. Misalnya sama-sama bertumbuh di industri gitu ya. Benar gitu. Jadi kayak kalau teman susah senang ya ditongkrongan juga ada. Benar. Aku punya sahabat juga banyak teman. Cuman kayak apakah nanti setelah menikah pun kami akan tetap bersama sama teman-teman aku. Atau nanti sudah punya kehidupan yang berbeda-beda. Tapi kalau yang sesama di idol kalau bangun sahabat sama yang ini. Ini kayaknya bakal tetap kuat nih. Even nanti kita udah punya kehidupan masing-masing pun. Kayak ada tujuan yang harus kita capai berdua. Menurut kamu value apa yang paling kamu lihat dari dia dalam mendukung karirnya kamu? Jangan pernah terlalu berambisi. Dia bilang gitu ya. Karena orangnya enjoy banget. Yang penting lakukan apa yang kamu bisa. Kalau kamu gak bisa gak usah dipaksain. Jangan terlalu memaksakan kondisi kamu untuk memenuhi ekspektasi orang. Itu yang aku dapat dari Salma. Nah sekarang ucapan terima kasih kamu kepada Salma ya. Sebagai seorang sahabat satu kamar. Boleh kamu sampein. Buat Salma, Salmidun. Aku mengingatnya Salmidun. Terima kasih udah banyak kasih. Wejangan kehidupan, pengetahuan, ilmu selama di idol. Walaupun sebenarnya kalau itu ngeselin ya. Tapi gak bisa dipungkiri kalau aku pun sebagai sahabat itu sayang samamu. Aku selalu mendoakan yang terbaik buatmu. Aku bahkan khawatir gitu kalau sempat ada yang. Kok itu Salma gimana sih begini, 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 begini. Aku khawatir. Cuman aku tau. Cuman aku tau kamu tipe kalian gak suka drama. Jadi aku lebih langsung to the point. Ngasih tau kamu kalau contohnya apa yang harus kamu lakuin. Karena kamu juga orangnya gak suka ribet dan berbelit-belit. Dan aku harap kamu tetap pada pendirianmu. Tetap jadi orang yang asik. Terima kasih sudah mau menjadi penengah di segala situasi di kehidupan para anak-anak idol. Kamu yang saat ini lagi merasa gak percaya diri, merasa gagal meraih impian kamu, kamu merasa gak layak, merasa minder, ataupun kegalauan-kegalauan lainnya, dan kamu butuh teman untuk bercerita, sharing, dan mendengarkan kamu, kamu bisa hubungi nomor layanan doa dan counseling CBN yang ada di layar kamu saat ini. Karena tim layanan doa dan counseling CBN akan selalu siap mendengarkan kamu selama 24 jam. Memberikan kamu dukungan dan juga berdoa buat kamu. Jangan ragu buat hubungi layanan doa dan counseling CBN. Dan rahasia kamu dijamin. Aman. Halo Noviatius, kayaknya udah bukan rahasia lagi ya. Kalau aku bakal main ke Super Youth hari Sabtu nanti. Keren banget loh kalian bisa tau zat walku. Dan aku juga udah bacain satu-satu komen kalian yang minta aku main ke Super Youth. So, here I am. Jadi, pastikan kalian gak kelewatan nonton keseruan aku di Super Youth yang akan tayang di GTV dan di Youtube Super Youth. Kalau viewers di Youtube gak rame, aku bakal minta admin buat takedown videonya ya. So, stay tune ya. Bye-bye.